Sebaru hati dengan cinta kau sebawa Sumpirkan isi sayang sasetia Iya, iya, iya Selamat jumpa, Pak Pak Terima kasih, silahkan duduk ya Jadi saya tanya tadi sudah, sudah belum, Pak? Tanya kau sudah bisudah ya? Iya, Pak Ya, jadi gimana? Silahkan Bersyukur kepada Tuhan Mbah Aisyah Mengizinkan saya untuk bisa bertahun dengan Pak Gajar Tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak pernah terbayang, tidak terpikir Kalau Bapak tidak bantu kemarin anak saya, Deo Bapak membawa rejeki berkah bagi keluarga kami Anak saya bisa dibisunahi tanggal 28 Iya Dan hari ini kami hanya Bisa memberikan apa yang menjadi kebanggaan kami Yaitu Ornemen ciri khas Suku saya dari Waropen Waropen Untuk jadi sebuah Ingatan antara Ananda dengan Bapak Dan sekaligus saya menyerahkan Anak ini Kepada keluarga Gajar Pranowo Ya, terima kasih Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Kita tidak pernah tahu Ya, antara sekian banyak orang yang ada di Jawa Tengah itu Siapa yang bermasalah Dan kalau tahu ada masalah pun Tidak semua saya mampu Untuk bisa menyelesaikan semuanya Ya, pasti saya juga punya keterbatasan Secara pribadi Tapi secara institusi Itu biasanya butuh waktu yang cukup banyak Tapi betul tadi disampaikan Bapak Tuhan pasti punya rencana sendiri Amin Ya, punya rencana sendiri Kita tidak kenal Tapi ada orang yang mempertemukan Sehingga pada saat saya Dikasih tahu Ini ada anak begini Dia pinta Tapi ada ini Bagaimana Ya sudah diselesaikan Jangan sampai DO Jangan sampai DO Pasti anda menjadi harapan Ambil Tidak hanya dari keluarga Tapi dari warga di Papua kan Ya, makanya tadi saya tanya Mau kemana setelah ini Pulang Mengabdi di sana Itu hebat Ya, ya Maka tadi saya baru cerita Jaya Pura itu Kota yang sangat indah sekali Dan terlalu banyak Kesan-kesan saya Pribadi Karena saya beberapa kali kesana Dan terakhir kemarin saat PON ya PON ya PON ya Saat PON Saya sendiri kaget gitu Iya Karena sambutan masyarakat yang luar biasa Amin Saya bukan orang Papua Iya Saya jarang berkomunikasi Ternyata Komunikasi kita pakai hati Amin Komunikasi kita pakai Youtube Hehehehe Pakai medsos gitu ya Ya, ternyata kedatangan saya ke Asrama Papua di sini Beritanya sampai di sana Ya, Pak Dan itulah yang kemudian Hubungan ini bisa menjadi sangat baik Dan Saya berdoa Saya dukung anak-anak Agar Menjadi anak hebat Untuk bisa mengabdi Di Jakarta Dimanapun nanti Bisa S2 Bisa S3 Amin Bisa sekolah di Indonesia Bisa sekolah di luar Hubungan masih mudah Ada banyak kesempatan Nah, karena kita Ada dari Pepua Ya Tapi ketika semuanya itu ada Kesempatan itu bisa diciptakan Maka ternyata bisa hebat Bisa menurut Seperti itu Dan mudah-mudahan inilah Jangan menjadi spirit Dan nanti kalau itu dipersiapkan Maka langkahnya Coba itu di tes Buka tidak mungkin Kita bisa memberikan juga Rekomendasi-rekomendasi Karena banyak sekali Anak-anak kita yang Memang harus kita dorong Banyak anak-anak bangsa Dari pelosok negeri ini Yang kelak juga bisa membangun Republik ini dengan baik Dan mereka menjadi pejuang-pejuang yang hebat Ya, saya sampaikan selamat Mudah-mudahan Persaudara hari ini tidak luntur Ya, siapa tahu nanti saya bisa berkunjung ke Papua Amin Ya, bisa dikaya pura Bisa mampir ke rumah Siap, siap, siap Dan itu Buat saya lebih dari segalanya Amin Buat saya Anak-anak persaudara itu lebih penting Amin Kalau lebih penting Bisa Jadi dosen bisa anak-anak kesukaan gitu Berada daerah Cewek lagi jarang loh Kali perencanaannya Oke, oke, oke Ya, minta dukungan doanya Pak Iya, iya, iya Ambil lagi di luar loh Bagus itu S3 itu keluar Lebih banyak lagi Oh, pasti kalau begini Lebih gampang lagi tuh Rekomendasi dekat gitu Rekomendasi gubernur jatuh aja mau kok Mau kasih Pak Iya Bisa 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 Ambil S3 Ambil itu Kalau bisa Ambil ke sana Ambil LPGT Nanti ke pulang gitu Iya Iya Mudah-mudahan lancar semua ya Sampaikan salam-salam untuk keluarga Ada kakak adik sana? Ada Kamu nomor berapa? Nomor dua Nomor dua? Iya Kakak kuliah juga? Kakak sudah selesai juga Kuliah di mana? Di Uncay Oh di Uncay? Iya Kau Kau kerja di mana? Saya di provinsi Lalu mutasi ke Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura Promosi Ke Mambramu Raya Sekarang di Mambramu? Iya Oh iya 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 Kepala dindas kan? Belum Belum Kesampean Jadi ibu PNS juga? Guru Guru Guru? Iya Oh di mana? Di kota Di kota guru apa? Guru SD SD Iya 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 Sudah mudah manjang semua ya Amin Kita sebagai rakyat Apalagi kita yang mengerti masyarakat Kita laksanakanlah Pekerjaan yang ditugaskan Hari ini Amin Ya terima kasih Terima kasih Sehat semuanya ya Terima kasih Mangan semuanya ya Ya Saya mampu komersi Boleh di sini Dipotohi Dipotohi Apa itu? Oh iya Ya Waduh Oh Ya Waduh Saya punya koleksi Nah gitu Oke Waduh Hehehe Makasih ya Makasih Waduh Ini Waduh Batasnya Iya Kita koleksi ini banyak Hehehe Ayo sini Ayo sini Ayo sini Oke Oke Baik terima kasih Ini saya kasih buku Mudah-mudahan Kalau suka baca Dibaca Sama kaos Jawa Tengah Heheheheh Ya Oke Selamat Selamat Selatan 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 Heheheheh Kalo aku sih nggak nyangka Karena orang nomor 1 Jawa Tengah loh pak Bapaknya Sangat baik hati Sangat dermawan dengan kami semua Tujuan kedatangan kami adalah Untuk menyampaikan Rasa terima kasih kami yang terhingga kepada Bapak Ganjar Pranowo yang telah membantu membiayai akan kuliah S2 pada Fakultas Teknik Undip Semarang sehingga anak-anak kami boleh disudahi pada tanggal 28 Juli 2022. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami secara keluarga, pribadi bahkan komunitas masyarakat Papua khususnya dari Waropin yang ada di Provinsi Papua. Tapi juga beliau juga telah mengunjungi beberapa asrama yang ada di Jawa Tengah baik ada yang di Salatiga maupun di Kota Semarang ini. Kepedulian beliau terhadap anak-anak Papua yang mengadakan studi di tempat ini sangat luar biasa sekali.